Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Semoga kita tetap semangat, tetap berkobat semangat kita di dalam kita beribadah di rumah ini Jemaah yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari ini atau beberapa minggu lalu Cuaca terasa panas Dan saat cuaca panas atau sumu Tentu yang menyebarkan adalah ketika ada terpaan angin yang mengenai tubuh kita Air tersebut menyebarkan dan mengurangi panas yang ada di sekitar kita Angin yang menunjukkan tersebut adalah udara yang berderam Udara yang berderam tidak hanya terjadi ketika kita menyebarkan kipas angin atau akses saja Tapi mari kita lihat udara yang berderam yang terjadi di alam sekitar kita Di tempat yang panas, udara menguai dan naik ke atas Sehingga tekanan udara berkurang dan hal ini membuat keadaan yang kosong yang perlu diisi Maka udara dari tempat yang dingin, dari tekanan yang tinggi Akan berderam menuju daya yang panas lagi Karena ada ruang kosong yang harus diisi Jadi dari tempat yang tekanannya tinggi Menuju tempat dengan tekanan rendah udara itu berderam Nah mungkin kalau anak-anak yang masih sekolah yang diurusannya IPA Ataupun diurusannya fisika dan lain sebagainya Mungkin terkenal dengan yang namanya hukum bias balok Jadi udara berderam dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang rendah Nah jika udara saja tidak tahan dengan tekanan yang tinggi Mereka bergerak menuju ke daerah yang tekanan yang rendah Apalagi kita manusia yang punya emosi dan perasaan Ketika kita mengalami tekanan hidup Ketika kita merasakan kekuatiran Tentunya kita ingin segera berpindah Ketempat kesuasanan yang lebih menyenangkan untuk kita Dan saat situasi dunia tidak menentu seperti ini Wabah yang entah kapan akan berakhir Atau kesusahan hidup yang sepertinya tiada habisnya Ini rasanya kita segera pindah sajalah Ketempat dimana semua kesusahan dan kenderitaan ini akan segera berakhir Berpindah dari satu tempat yang tidak menyenangkan Menuju ke tempat yang lebih stabil dan lebih aman Jika dunia pada saat sekarang ini kita hidup adalah tempat yang kurang menyenangkan Seluruh dunia ini semua menawabat Seluruh dunia tidak ada yang bisa lepas dari apa yang sedang kita hadapi bersama-sama pada saat ini Maka tempat yang menyenangkan bagi kita Tempat yang menjadi pengharapan kita Khususnya dalam iman adalah surga Atau sering juga disebut dengan rumah Bapak Kalau kita aikan dengan bacaan kita pada minggu kali ini Dan ketika kita menyebut rumah Bapak tadi Kita ingin menyebut kembali Radio Halus 14 ayat 1 sampai 14 Apakah memang rumah Bapak yang dimaksud ini adalah sebuah tempat Sebuah tempat yang benar-benar bisa terbebas dari semua perkara yang berdengar-dengar dunia ini Atau rumah Bapak yang dimaksud itu seperti apa Nah mari kita bersama-sama melisik dalam bacaan kita Terima kasih Perikok ini merupakan perkataan dan menjelaskan Yesus kepada murid-muridnya Setelah Yesus memperlihatkan murid-muridnya tentang penderitaan Dan kesengsaraan yang akan segera dihadapi oleh Yesus Jadi ini juga masih terkait dengan perkataan yang selanjutnya Yang sebelumnya maaf Dari Yohanes 13 ayat 21 sampai hingga murid Jadi ini ketika Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan muridnya Dan Yudas diperingatkan juga Petrus pada saat itu Sehingga Yohanes 15 ayat 1 sampai 14 Mempunyai sebuah penghiburan Sebuah janji juga penjelasan tentang misi Yesus di dunia ini Jadi ini seperti sebuah Meredakan kekhawatiran yang dihadapi oleh para murid pada saat itu Karena memang situasinya, situasi sosialnya Sudah ada semacam perlawanan terhadap Yesus dan para pengikutnya Sehingga ketika makan ini Tuhan Yesus juga memberikan Dibilang-dibilang begitu lah istilahnya Nah untuk membantu kita memahami Mari kita coba bagi perikop ini menjadi 3 bagian Yang akan membantu kita Yang pertama dari ayat 1 sampai 3 Setelah saya memberikan Jujur poinnya adalah Perikop ini adalah Yesus mengawali dengan Dan ini adalah sebuah penguatan Yang paling berarti bukan momen akhir Tetapi justru segala sesuatu berada di dalam Kedati Allah Karena Ia yang memutus Yesus untuk melakukan Mekannya kehidupan Mekannya kehidupan Mekannya kehidupan Jangan lalu keisahmu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Dan yang selanjutnya Nama Bapak disini Tidak dipahami semata-mata Sebagai sebuah tempat saja Dalam bahasa Yunani Pakai kata Oikian Kita ingat Oikumene itu Nantinya rumah bersama Oikian Rumah Bapak tidak dipahami Sebagai sebuah tempat Melainkan Sebuah relasi Yang membuat kita Merasa nyaman Seperti di rumah Kalau di rumah itu kan Kita lebih merasa nyaman Begitu ya Apalagi untuk Anak-anak kos Yang saat ini juga Tidak bisa pulang Mungkin Pengen pulang Karena di rumah Bisa bertemu dengan Anak tua Yang paling sederhana Makan sehari-hari Kita tidak mikir Kelayar Jadi tanpa orang tua Jadi nyaman Seperti di rumah Jadi rumah Jangan hanya Kita batasi Rumah Bapak Sebagai Sebuah tempat Saja Tetapi Sebuah relasi Yang membuat kita Berasa nyaman Dan aman Yaitu Mereka Allah berada Bersama-sama Dengan kita Dan Yesus akan Mempersiapkan Kepang mereka Dimanapun Berada Dan kapanpun Mereka membutuhkannya Tuhan Yesus akan Selalu Menyertai Mereka Karena Dia sudah Mengasihi Mereka Terlebih dahulu Sepanjang Para Mereka Melakukan Perjalanan Melayaran Bersama-sama Dengan Yesus Kenapa Yesus Memanggil Mereka Karena Tuhan Yesus Mengasihi Mereka Dan Yesus Masuk Dalam Penderitaan Setelah Sesaraan Adalah Untuk melakukan Kehendak Allah Yang mencintai Manusia Dari Penderitaan Sesaraan Susahan Tidak Kepas Dari Dari Allah Sehingga Ketika kita Percaya Kepada Tuhan Yesus Kita pun Percaya Kepada Allah Dimana Allah Yang melurus Yesus Sendiri Sehingga Inilah Rumah Bapak Rumah Bapak Adalah Suasana Dimanapun Tempatnya Dimana Kita Merasakan Cinta Allah Yang Tanpa Syarat Sehingga Di dalam Injil Yang Sendiripun Penggunaan Kata Rumah Itu Lebih Merujuk Kepada Rumah Tangga Atau Keluarga Nah Pada Saat Sudah Beberapa Satu Buat Lebih Kita Melakukan Ibadah Di Rumah Atau Ibadah Rumah Tangga Jadi Bukan Semata Ibadah Di Rumah Tetapi Bagaimana Di Dalam Rumah Di Dalam Keluar Keluarga Itu Kita Merasakan Hadirat Tuhan Jadi Dalam Rumah Tangga Dalam Keluarga Home Bapak Ada Banyak Cara Menjadi Atau Tinggal Jadi Tadi Bukan Terbatas Ada Tempat Tapi Bagaimana Esensi Dari Rumah Itu Sendiri Dan Inilah Di Di Persiapkan Di Yesus Rumah Yang Semua Orang Maka Masuk Kedalam Merasakan Kasih Allah Nah Poin Yang Kedua Yaitu Ayat 4 Sampai 7 Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Atau Mau Sesuai Dengan Ayat Yang Yohanes Ayat 6 Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Ayat Ini Sering Dipahami Dalam Konteks Eksklusivitas Tetapi Pada Saat Ini Kita Mau Melihat Dengan Perspektif Yang Berbeda Sesuai Dengan Konteks Kita Pada Saat Ini Yesus Tidak Mengatakan Akulah Satu Satunya Jalan Tetapi Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Hal Ini Memberikan Kerasan Bahwa Dialah Jalan Kasih Allah Melalui Dialah Manusia Yang Mengenal Allah Yang Mengasih Manusia Tanpa Sya Tadi Dialah Jalan Karena Dia Menuju Pada Bapak Tuhan Yesus Menuju Ke rumah Bapak Untuk Masuk Persiapan Sesuatunya Sehingga Dialah Jalan Karena Dia Sendiri Yang Menuju Pada Bapak Dialah Yang Pergi Ke Rumah Bapak Dan Dialah Yang Menyatu Dalam Relasi Bersama Dengan Bapak Di dalam Bahasa Himani Jalan Itu Hordos Seperti Dalam Bahasa Inggris Atau Way Kata Kata Bisa Berarti Jalan Atau Bapak Digunakan Untuk Dalam Cara Hidup Atau Praktik Dalam Pertian Ini Perjalanan Kita Dengan Yesus Secara Rohani Dan Sebaiknya Ditergaskan Bahwa Kita Mengenal Tuhan Yesus Kita Mengetahui Jalan Itu Kita Bukan Hanya Seder Mengaku Tetapi Kita Juga Melakukan Apa Yang Yesus Lakukan Kalau Yesus Jalan Ke Atas Sana Kita Ikut Ke Atas Sana Kalau Yesus Jalannya Harus Lipu Lipu Ya Berarti Jalan Kita Harus Lipu Lipu Jadi Melakukan Apa Yang Yesus Lakukan Karena Dialah Jalan Dan Hidup Bersama Atau Hidup Di Jalan Tuhan Yesus Bukanlah Tujuan Atau Mencapaian Kemenangan Yang Dimenakan Saja Tetapi Jalan Bersama Sama Dengan Yesus Atau Jalan Di Dalam Tuhan Yesus Adalah Cara Untuk Menjadi Jadi Bukan Semata-mata Kalau saya Percaya Yesus Saya Akan Dapat Selamat Tidak Tidak Dipahami Hanya Sebatas Itu Tetapi Ketika Kita Percaya Kepada Yesus Kita Mengenang Kita Melakukan Apa Yang Yesus Lakukan Dan Itu Tidak Mudah Bahkan Saat Yang Paling Berat Sekaligun Dia Tetap Mentaati Terhendal Bapak Jadi Tadi Perspektif Bukan Bagi Sesuatu Yang Eksklusif Diteriakan Tadi Tuhan Yesus Yang Mengatakan Aku Satu-satunya Tidak Ada Tapi Aku Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Poinnya Ketiga Menyatu Dalam Karya Dan Kekerjaan Bapak Di Dalam Yesus Ini Ada Dalam Ayat 8 Sampai 14 Disitu Ada Pertanyaan Filipus Dan Pertanyaan Ini Jadi Hal Yang Menarik Karena Justru Tuhan Yesus Bertanya Sebaliknya Filipus Bertanya Tuhan Tunjukkanlah Bapak Itu Pada Kami Itu Sudah Cukup Bagi Kami Itu Pertanyaan Bapak Tetap Perminta Lalu Kata Yesus Kepadanya Terus Yang Nama Aku Bersama Sama Nama Filipus Namun Engkau Tidak Mengenal Aku Jawaban Yesus Ini Menunjukkan Bahwa Mengenal Yesus Bukan Hanya Mengaku Percaya Kita Mengaku Percaya Kita Beriman Bahwa Tuhan Yesus Adalah Bersama Saya Atau Atau Sekejap Tau Hafal Secara Logika Bahwa Tuhan Yesus Itu Hidup Seperti Seperti Ini Dokter Dormat Tuhan Yesus Seperti Seperti Ini Tetapi Juga Melakukan Apa Yang Menjadi Si Yesus Kalau Bapak Ibu Saudara Jumat Yang Terkasih Masih Ingat Kotbah Pendeta Diah Dewi Pada beberapa Minggu yang Lalu Yang Menanggakan Ada Tiga Dalam Dimensi Domain Pendidikan Yaitu Dimensi Kognitif Dimensi Afektif Dan Dimensi Si Komot Jadi Mengikut Yesus Itu Bukan Hanya Dimensi Kognitif Yang Saja Yang Lebih Dominan Atau Kita Mengenal Selama Yesus Semua Ajaran Tentang Yesus Kita Tidak Hanya Kita Mengaku Percaya Di Baptis Kita Mengaku Bahwa Tuhan Yesus Adalah Juru Selamat Saya Hidup Satunya Sumber Keselamatan Tidak Hanya Itu Tidak Berhenti Disitu Saja Tetapi Juga Yang Tiga Ini Yang Penting Yaitu Melakukan Apa Yang Menjadi Misi Yesus Melakukan Apa Yang Yesus Melakukan Melakukan Apa Yang Menjadi Kehendak Bapak Apa Yang Menjadi Pekerjaan Pekerjaan Allah Jadi Ketiga Tidak Ini Gatuh Ketiga Tidak Ini Berjalan Bersama Tidak Ada Yang Demingan Satu Sama Lain Di Ayat 12 Dijelaskan Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Bersama Percaya Kepadamu Ia Akan Melakukan Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Bahkan Pekerjaan Pekerjaan Yang Lebih Besar Daripada Itu Jadi Kesatuan Di Dalam Allah Dan Mengenalan Akal Kristus Adalah Kesatuan Yang Dinamis Dalam Arti Membawa Makna Pemutusan Akal Kehidupan Bagaimana Hidup Kita Mencerminkan Apa Yang Yesus Lakukan Misi Yang Yesus Bawa Dan Dari Tiga Poin Pagi Mari Kita Bersama Sama Melihat Situasi Atau Kontes Yang Dikahat Pada Saat Ini Yang Tekanannya Tidak Mudah Tekanannya Berat Semakin Hari Semakin Tidak Menentu Di Dalam Tekanannya Di Dumpan Pada Saat Ini Bukan Sebuah Tempat Tangan Tekanan Yang Menjadi Mengharapkan Iman Kita Kalau Seperti Itu Memudah Ketika Berat Oke Kita Pindah Ke Rumah Bapak Tapi Pertanyaannya Adalah Apakah Kita Siap Apakah Ketika Kita Mau Pindah Ke Rumah Bapak Dengan Apapun Caranya Itu Benar Menjadi Ketidak Tuhan Tentunya Tidak Demikian Karena Rumah Bapak Bukan Sekedar Tempat Di Sana Tempat Nanti Tetapi Rumah Bapak Tadi Membawa Makna Pesatulah Di Dalam Kristus Kasih Allah Jalan Kehidupan Allah Dan Juga Ada Makna Pengutusan Rumah Rumah Bapak Bukan Sebuah Tempat Yang Menjadi Pengharapan Iman Kita Tetapi Rumah Bapak Memiliki Mama Yang Lebih Luas Yaitu Relasi Intim Dengan Allah Relasi Yang Menyatu Dengan Allah Sumber Kehidupan Lalu Bagaimana Kita Bisa Menyatu Bersama Sama Dengan Allah Bersama Sama Dengan Kristus Kita Bisa Mengenal Kristus Di dalam Kari Yesus Di dalam Diri Kristus Yang Terlebih dahulu Membuka Jalan Kasih Kepada Bapak Dan Pada Saat Ini Kita Bersama Sama Juga Tengah 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 Kehidupan Yang Tidak Mudah Bagaimana Justru Situasi Sosial Membawa Kita Untuk Bisa Menghidupi Makna Cinta Kasih Dalam Komunitas Kehidupan Khususnya Di tenang-tenang Keluarga Kita Mari Kita Bangun Keluarga Kita Menjadi Rumah Bapak Rumah Yang Telah Dipersiapkan Oleh Yesus Untuk Kita Semua Para Pengikutnya Rumah Dimana Kita Merasakan Cinta Rasih Saya Dan Percaya Ketika Sudah Hampir Hampir Dua Bulan Satu Sampai Dua Bulan Dua Bulan Kita Sama-sama Beribadah Di Rumah Orang Tua Kumpul Dengan Anak Yang Biasanya Sulit Ketemu Karena Kesibukan Ketika 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 Kita Mau Untuk Bergotong Baga Memersiapkan Ibadah Misalnya Meskipun Hal-hal Sederhana Tetapi Kita Bisa Merasakan Cinta Kasih Allah Karena Cinta Kasih Allah Menyama Melalui Hal-hal Yang Sederhana Melalui Komunitas Kehidupan Kita Dan Inilah Saatnya Kita Menjadikan Keluarga Itu Sebagai Cerminan Dari Rumah Bapak Dimana Cinta Kasih Selalu Tumbuh Dimana Ada Pengutusan Setiap Orang Bisa Berkarya Dengan Talentanya Bersaksi Melalukan Pekerjaan Pekerjaan Allah Mulai Dari Anak Anak Sampai Usia Dewasa Dan Di Dalam Dikuti Kita Tentu Saja Kita Membuka Rok Untuk Anak Anak Saya Melihat Bapak Penguarga Penguarga Memiliki Inisiatif Untuk Bisa Melibatkan Seluruh Anggota Penguardanya Oke Nanti Doa Siapa Artinya Anak Anak Nanti Yang Fokum Dan Salam Bapak Orang Tua Nanti Yang Berkat Nanti Selimba Dan Lain Sebagainya Ini Hal Yang Segerhana Dimana Kita Merasakan Rumah Bapak Ada Di Tengah Tengah Kita Dan Sesuai Dengan Tema Pada Saat Ini Beriman Dan Beran Bersaksi Tentang Karya Kehidupan Tidak Hanya Kata Tetapi Juga Karya Tak Hanya Bicara Tetapi Juga Melakukan Beriman Dan Bersaksi Ada Sebuah Kesatuan Kita Yang Tidak Di rumah Bapak Adalah Kita Yang Beriman Dan Yang Bersaksi Bukannya Kita Yang Hanya Ini Merasa Aman Tetapi Kita Yang Justru Mau Dipanggil Untuk Berani Bersaksi Jangan Takut Dan Jangan Khawatir Karena Kita Sedat Berada Di Dalam Rumah Bapak Amin Saat Ini Untuk Kita Semua Abah Bermud Oh Tuhan penolong dalam hidupku Ku percinta hanya kepadamu Kau pegang tanganku dan tutup langkaku Yesus kau perlindunganku Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku Penolongku dalam kesesakan Kau gunung batuku dan pertahananku Yesus kau kau menanganku Yesus padaku ku perlindunganku Tolong penolong dalam hidupku Temu jelak kau tengokku Mulu buku ujian dalam hidupku Semacam umur hidupku Temu jelak kau tengokku Temu jelakku di atas jangannya Oh Tuhan melalui hidupku Temu jelakku di atas jangannya Temu jelakku di atas jangannya Temu jelakku di atas jangannya Semacam umur hidupku Temu jelakku di atas jangannya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.